Satu rumah yang berada dekat SPBU di Desa Pelambua, Kecamatan Pomala, Aga, Bupaten Kolaga terbakar pada Senin pagi. Bangunan rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api begitu cepat membesar hingga menghanguskan rumah beserta isinya. Sebanyak tiga unit armada mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, agar tidak merempet ke rumah lainnya dan sebuah SPBU yang berada di dekatnya. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah kurang lebih satu jam dilakukan proses pemadaman. Tadi diduga kejadian kebakaran ini disebabkan adanya tonslet aliran listrik sehingga menyebabkan kebakaran satu rumah. Kebakaran ini dipicu karena konstruksi rumah dari kayu sehingga merempet sangat cepat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaga